Halo dan selamat datang kembali teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang final drawing Piala Duna U17 yang akan diselenggarakan hari ini. Akan ada siaran langsungnya juga teman-teman di Indosiar mulai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Saya membuat konten ini dalam mobil karena saya baru saja sampai di studio Indosiar dan saya akan siaran sebentar lagi pertandingan Liga 1 antara Bali United versus Rans. Tapi saya perlu membuat konten ini untuk menjelaskan kepada teman-teman tentang gambaran lah ya kekuatan dari tim-tim yang sudah lolos ke Piala Duna U17 dan juga kemungkinan tim Nas Indonesia U17 akan bertemu tim-tim mana saja. Ya tentu ini semua masih kemungkinan sih. Dan juga satu hal yang perlu teman-teman pahami bahwa walaupun Indonesia berada di pot 1 artinya termasuk salah satu tim unggulan tapi bukan berarti. Indonesia masuk di pot 1 karena dari segi kemampuan memang Indonesia adalah tim yang kuat. Namun Indonesia masuk di pot 1 karena Indonesia adalah tuan rumah. Biasanya memang seperti itu. Jadi di pot 1 memang ada tim-tim kuat lainnya ya teman-teman ya. Seperti Spanyol tuh. Ada juga Jepang di sana. Jadi artinya Indonesia tidak akan bertemu Spanyol atau juga Jepang. Di fase grup. Tapi di pot 2 dan juga di pot 3 masih ada tim-tim kuat lainnya teman-teman. Artinya ya calon lawan dari Indonesia di fase grup juga adalah tim-tim yang akan menyulitkan Indonesia. Walaupun Indonesia akan bermain di tanah air kan. Kita tahu kita adalah tuan rumah dari Piala Duna U17. Dan saya pikir kita perlu bangga juga ya dipilih sebagai tuan rumah. Walaupun Piala Duna U17 seperti yang pernah saya jelaskan tidak segengsi. Piala Duna U20 apalagi Piala Duna senior tapi tetap saja. Ini adalah Piala Duna dan sangat penting bagi pemain-pemain yang sekarang berada di grassroots level. Nah ini yang menarik kan ketika nanti akan ada drawing Indonesia akan masuk di grup A ya. Dan di grup 2 itu ya. Kok di grup 2? Di pot 2 ya. Itu ada Argentina, ada Jerman dan juga Inggris loh teman-teman. Jadi feeling saya antara Inggris atau juga Argentina nih bisa satu grup. Dengan Indonesia ini kan feeling saya ya. Mungkin juga feeling saya salah ya. Tapi feeling saya Indonesia kemungkinan satu grup dengan Argentina atau juga Inggris. Nah mungkin teman-teman punya feeling yang berbeda ya silahkan nanti kalian bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar ya. Di bawah konten ini. Dan di pot 3 juga adalah tim-tim yang kuat teman-teman. Seperti ada Amerika Serikat, kemudian ada juga Moroko dan juga Senegal ya. Moroko ya kita tahu lah mereka punya banyak pemain muda yang bagus ya. Walaupun mereka juga tidak selalu lolos. Ke Piala Duna U17 dan Amerika Serikat kita tahu punya banyak sekali pemain-pemain yang bagus. Nah nanti di pot 4. Nah disitu kita lihat tim-tim yang lebih lemah lagi. Seperti Kanada, Kala Dunia Baru, dan juga Burkina Faso. Nah saya berharap ya Indonesia satu grup dengan Kala Dunia Baru aja. Jadi ya sudah kemungkinan besar akan mendapatkan 3 poin lah dari mereka. Tapi yang menarik kan jika nanti Indonesia satu grup dengan Argentina. Nah karena sebelumnya timnas Indonesia Senior itu beruji coba kan dengan timnas Argentina Senior. Memang Argentina Senior ini ya jauh lebih baik ya progresnya ya. Tapi yang U17 juga dipenuhi oleh pemain-pemain yang secara teknikal sangat bagus teman-teman. Meskipun mayoritas pemain mereka bermain di dalam negeri. Kemudian Inggris. Ya kalau satu grup dengan Inggris. Nah ini juga lawan yang sangat kuat nih. Karena banyak pemain-pemain mereka berasal dari klub-klub besar yang kita tahu akademinya bagus. Ada yang dari Manchester City, ada yang dari Manchester United, ada juga yang dari Chelsea. Dan jika nanti satu grup juga dengan Morocco atau juga Senegal. Nah disinilah nanti yang harus diperhatikan oleh para pemain dari tim nasi Indonesia U17 adalah dari segi fisik. Fisiknya ini harus kuat. Nah yang menjadi masalah bagi para pemain mereka jarang bermain secara bersamaan untuk waktu yang lama. Ya betul kan? Bahkan para pemain juga tidak bermain di kompetisi usia muda. Kan belum ada ya kompetisi U17. Nah ini akan menjadi sebuah kesulitan tersendiri bagi Coach Bima Sakti untuk menyatukan para pemain teman-teman. Karena yang diperlukan adalah untuk menyatukan para pemain secara permainan. Jadi kalau secara team spirit gak ada masalah. Saya yakin. Apalagi ketika lawan Korea kan di pertandingan uji coba secara fighting spirit gak ada masalah. Tapi secara teamwork itu yang masalah besar. Maka itu yang kita lihat di pertandingan uji coba tersebut terkesan para pemain Indonesia lebih banyak berlari daripada memberikan passing atau istilah kerennya bermain secara taktis. Maka itu walaupun Korea juga tidak bermain baik tapi mereka bisa mencetak gol apalagi ada kesalahan dari penjaga gawang kita. Jadi memang chemistry building ini yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh Coach Bima Sakti. Jadi artinya taktiknya ini harus bisa dipahami oleh para pemain. Nah ini tugas berat bagi Coach Bima Sakti. Nah kembali ke tim-tim yang kemungkinan satu grup dengan Indonesia. Nah yang menarik nanti jika Selandia Baru juga bisa satu grup dengan Indonesia. Nah Selandia Baru ya juga bukan merupakan tim yang lemah. Tapi saya pikir kalau dari segi kekuatan ya seharusnya bisa lah ya kita meraih kemenangan lawan Selandia Baru ya. Karena juga pemain-pemain mereka juga kalau di level usia muda tidak begitu baik ya apalagi yang di senior ya. Jadi kita punya peluang juga untuk menang lawan mereka. Tapi nanti jika dari pot 4 kita dapat Burkina Faso ya. Seandainya ini dari pot 2 dan pot 3 tidak ada tim asal Afrika yang masuk ke grup A. Mungkin nanti kalau dari pot 4 ada Burkina Faso. Karena kan dari satu konfederasi gak bisa di satu grup ya. Nah Burkina Faso juga adalah tim yang bermain fisikal. Ini akan berat sekali nih secara agresifitas nih para pemain kita harus kuat. Nah saya melihat sih kita punya banyak pemain-pemain yang secara fisik kuat ya. Di level U17 cuman dari segi stamina mereka ini harus bagus. Jadi jangan sampai nanti melewati menit ke 75 mulai menurun staminanya. Karena disitulah adalah golden time. Ya disitu adalah golden moment setelah menit ke 75 bagi tim-tim untuk bisa mencetak gol. Dan biasa itu adalah menit-menit yang rawan ketika banyak tim melakukan kesalahan. Nah jadi bagi Coach Bima Sakti nanti ketika ada pemusatan latihan kalau gak salah di Jerman ya. Nah dia harus bisa menyatukan para pemain secara taktikal. Nah taktiknya maunya seperti apa? Belum tentu juga para pemain bisa melakukan pressing. Mungkin taktik yang akan lebih ideal adalah meminta para pemain untuk menguasai bola lebih lama. Tapi apakah mereka mampu atau tidak? Apakah mereka mampu bermain dengan tenang atau tidak? Belum tentu juga kan? Nah jadi memang cara terbaik bagi Coach Bima Sakti adalah untuk meminta para pemain bermain simple. Dapat bola, cari pemain yang free. Baru kemudian mengoper bola tersebut. Jangan sampai seperti di pertandingan uji coba lawan Korea. Yang ada banyak berlari, yang ada banyak gocek, yang ada coba sprint dengan para pemain Korea. Ya gimana caranya bisa menciptakan banyak peluang? Tentu sulit nanti bagi para pemain Timnas Indonesia U17. Jadi tugasnya sangat berat bagi Coach Bima Sakti. Tapi bukan berarti dia tidak akan mampu. Dia akan mampu untuk meracik taktik sesuai dengan kemampuan dari para pemain. Artinya dia juga harus paham karakter permainan dari para pemain Timnas Indonesia U17. Baru kemudian mengaplikasikan taktik yang pas. Nah ini kan akan menarik nanti jika Indonesia satu grup, ya mungkin kalau nggak dengan Argentina, dengan Jerman. Nah karena kan kalau nggak salah itu direktur teknik ya, Frank yang dari Jerman itu kan. Nah dia kan dari Jerman. Nah ini kalau satu grup dengan Jerman juga seru nanti. Ya kurang lebih Frank bisa tahu lah ya kelemahan dan juga kelebihan dari Jerman. Tapi ya tentu kita berharap bahwa Timnas Indonesia U17 bisa bermain sebaik mungkin ya. Kita memang nggak menargetkan sesuatu yang besar ya. Kalau untuk menjadi juara sih sulit. Tapi paling tidak bisa lolos dari fase grup teman-teman. Jadi itu dia prediksi saya. Feeling saya Indonesia kemungkinan akan satu grup dengan Argentina atau Inggris. Dan dari pot empat, feeling saya kalau dunia baru akan satu grup dengan Indonesia. Itu kan feeling saya. Mungkin feeling saya salah. Tapi feeling atau prediksi dari teman-teman seperti apa? Berikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Dan memang saya tidak membuat konten ini dari tempat seperti biasanya. Tapi saya harapkan teman-teman akan mendengarkan. Secara full dan juga nanti memberikan counter prediksi. Tentang ya kira-kira Indonesia satu grup dengan tim mana-mana saja ya. Akan seru teman-teman. Nanti jangan lupa ya kita nonton ya di Indosiarlu Live. Mulai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola. Troisi 글 Tentang Limited eating jeg fungus. Tentang